Maaf ya teman-teman, ayo kita mulai lagi. Oke, jadi struktur tulang, jadi pertama-tama sebenarnya apa itu fungsi daripada tulang? Jadi fungsi dari tulang yang kita tahu itu adalah untuk movement ya paling pertama. Nah, jadi dia itu adalah tempat melekatnya otot-otot. Jadi dia itu sebenarnya adalah alat gerak yang pasif, kayak gitu. Nah, tapi selain daripada movement, kemudian juga tempat melekatnya si muscle-muscle tadi, sebenarnya dia ada fungsi juga untuk proteksi daripada organ-organ dalam. Misalnya seperti kayak paling kita tahu ya, mungkin kalau di torax itu ada jantung dan juga paru-paru. Nah, next itu dia sebenarnya adalah berfungsi juga nih untuk bank mineral, terutama untuk kalsium. Jadi kalau misalnya ada penurunan daripada level kalsium di dalam darah, jadi persediaan banknya itu ada di tulang sebenarnya, jadi nanti keluarin kalsium dari tulang, kayak gitu. Nah, kemudian dia juga ada beberapa fungsi yang lain, yaitu untuk juga berperan dalam pembentukan sel darah. Dan juga untuk restoring the fats. Nah, kemudian ini kita lihat adalah struktur tulang. Jadi yang kita bisa lihat ya, yang paling kita kenal ini ya di sini ada tulang humerus. Nah, kemudian ini kita bagi dari struktur tulangnya. Nah, pertama-tama itu yang paling panjang, yang paling tengah, itu adalah si diafisis ini. Nah, kemudian diafisis ini kan yang di bagian tengah, kemudian di bagian atas, di proximal dan juga distal, itu kita kenal dengan istilah epifisis. Kemudian next itu adalah adanya metafisis. Nah, metafisis ini merupakan struktur yang penting ya, karena di dalam metafisis ini, itu sebenarnya tidak memiliki struktur yang kita namain dengan epifisial plate. Sebenarnya epifisial plate ini apa sih? Epifisial plate itu adalah tempat di mana tulang itu dapat bertumbuh dalam panjangnya. Jadi untuk panjang tulang sebenarnya. Nah, nanti signifikasi secara klinisnya apa sih? Nanti kita belajar di belakangnya. Oke. Nah, selain itu juga ada struktur dari artikular cartilage ini. Artikular cartilage di sini. Dia itu sebenarnya adalah, komponennya itu adalah hialin, dan dia itu sebenarnya berfungsi untuk menyerap tekanan ataupun shock, dan juga dia mencegah erosi dari tulang. Jadi kalau kita gambarkan, tulang itu kan sebenarnya struktur yang keras ya. Jadi kalau struktur yang keras, ketemu yang keras lagi, itu akan terjadi erosi di sana. Nah, jadi fungsi untuk si artikular cartilage nanti ditambahkan juga dengan synovial fluid, itu dia fungsinya itu untuk, jadi saat movement itu dia ada bantalannya gitu, ada untuk menyerap tekanan, menyerap shocknya, jadi tulangnya itu nggak rusak. Masalahnya, kalau misalnya ada permasalahan di artikular cartilage, itu biasanya nanti manifestasinya terakhir itu jadinya OA. Kayak gitu. Nah, next itu adalah periosteum. Nah, periosteum ini kita di sini. Si periosteum ini sebenarnya apa sih? Periosteum itu sebenarnya lapisan terluar daripada tulang. Dia itu banyak, di situ ada sel-sel osteogenik gitu. Jadi dia itu berperan yang sangat penting untuk nanti, untuk reparasi fraktur, kayak gitu. Nah, kemudian di tengahnya itu, seperti yang kita tahu tadi ya, jadi salah satu fungsinya itu adalah untuk juga produksi sel darah. Jadi dia itu diproduksinya di sini nih, di medullary cavity. Next itu ada endosteum. Endosteum jadinya dia itu adalah pelapis antara si medullary cavity ini, kemudian antara si medullary cavity dengan si compact bone yang ada di luarnya. Jadi urutannya, medullary cavity paling tengah, endosteum, kemudian juga baru compact bone, kemudian periosteum. Nah, kalau misalnya di endosteum ini, dia juga ada sebenarnya osteogenik cells ya gitu. Jadi dia berperan penting juga untuk membentukan tulang. Tapi dia juga di dalamnya ada, terdapat osteoklas yang membentuk si kavitas ini. Jadi ruangan yang ada di tengah itu. Oke, next kita ke pertumbuhan tulang. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada struktur pertumbuhan tulang. Aku masukin ke sini karena kadang-kadang ini suka ditanya. Aku lihat ada beberapa yang preklinik juga, nah ini suka ditanya ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kan tadi kita tahu ya, untuk pembentuk pertambahan tinggi daripada pertambahan panjang, daripada tulang, itu kan yang berperan itu adalah si komponen ini nih, si epifisial plate ini kan. Nah, kalau kita perbesar ya secara histologis, itu yang kelihatan tuh kayak gini. Jadi ada empat zona yang utama. Yang pertama itu adalah zone of resting cartilage. Jadi isinya di sana itu ada kondrosit, kemudian ada juga hialin di sana. Jadi istilahnya dia masih tersebar gitu ya. Kalau misalnya di histologi, kata kuncinya itu sebenarnya tersebar. Kayak gini, kondrositnya tersebar. Nah, kemudian makin lama, dia itu makin proliferasi, makin banyak, kemudian dia itu akan tampak seperti tumpukan koin. Nah, di sini. Ini khasnya ya untuk histologi. Kemudian nextnya itu tuh dia akan makin besar. Makin besar-besar nih, kayak kita lihat nih di sini kan ini kayak kecil-kecil gitu ya, kayak gini. Nah, kalau di sini dia udah gede-gede gitu. Nah, ini adalah zona hipertrofi ya. Nah, kemudian setelah dia hipertrofi, dia akan mengalami kalsifikasi. Nah, jadinya di zona kalsifikasi ini, zona yang keempat. Terus terakhir dia akan menjadi bone. Nah, jadi sebenarnya bone itu secara fisiologi normalnya, jadi dia itu ada fenomena kalsifikasi di situ, yaitu penambahan mineral kalsium, dan juga mineral fosfat, sehingga dia itu membentuk kristal yang namanya kristal hidroksi apatit. Nah, kristal ini itu tuh sebenarnya yang bikin tulang kita itu keras. Tapi, seperti kita lihat di sini ya, ada komponen hialin di sini, terus juga nanti di sini sebenarnya ada komponen kolagen fiber, nah itu yang bikin tulang itu tuh nggak cuman keras gitu, tapi dia ada komponen fleksibilitasnya juga. Kayak gitu. Nah, kemudian sel yang berperan dalam pertumbuhan tulang, pembentukan tulang, itu ada dua sebenarnya yang paling utama, yaitu adalah osteoblast dan juga osteoklas. Kita lihat di sini ada osteoblast, kemudian di sini ada osteoklas. Nah, osteoblast ini apa sih sebenarnya? Osteoblast ini adalah sel-sel tulang, dia itu sel-sel tulang yang dia itu berfungsi untuk pembentukan tulang, atau kita bilangnya dia itu yang bikin, yang the builder gitu. Sedangkan kalau misalnya si osteoklas, dia itu yang untuk mereabsorpsi tulang, kayak gitu. Dan juga di tubuh kita ini sebenarnya si osteoblast dan osteoklas ini harusnya itu dia ada di dalam keadaan homeostasis gitu ya. Jadi, blast sama kelasnya itu harus dalam keadaan yang seimbang gitu. Kalau misalnya blastnya kebanyakan, kayak gimana? Jadi, tulangnya itu nanti terlalu keras gitu jatohnya. Kalau misalnya tulangnya terlalu keras, kayak misalnya kita ada papan ya yang nggak gitu fleksibel, kayak papan, kita kan bisa patahin gitu ya. Jadi, gampang patah justru. Tapi kalau misalnya kebanyakan kelasnya, sama juga gampang patah. Karena apa? Dia kropos gitu. Jadi, contohnya itu gimana? Kalau misalnya yang di blast itu kita kenal di penyakit osteopetrosis misalnya. Kalau misalnya kelas itu kebanyakan ada di penyakit osteoporosis. Jadi, dia kropos. Makanya dia kebanyakan blast atau kebanyakan kelas sama aja. Dua-duanya gampang patah juga gitu. Next itu kita lihat di sini adalah bone healing ya. Jadi, kalau misalnya ada fraktur itu apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke. Pertama-tama kalau misalnya ada fraktur, kita lihat di sini ya ada pembulu darah. Nah, si pembulu darahnya ini tuh ada diskontinuitas juga nih. Selain daripada diskontinuitas dari tulang di sini, si pembulu darahnya ini juga ada mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini bikin darahnya ngerembes keluar dong ya. Nah, darah-darah yang ngerembes keluar ini kita kenal dengan hematoma kan? Biasa. Jadi, pertama fase pertama itu terjadinya sih hematoma ini. Nah, di fase ini juga sebenarnya ada mediator inflamasi yang berterjadi. Jadi, ada plus inflammatory mediators gitu. Nah, mediator inflammatory ini ngapain sih? Sebenarnya dia itu tuh fungsinya untuk manggil-manggil yang lain gitu kan? Kayak biasanya kita belajar ya kalau inflamasi. Jadi, manggil-manggil yang lain. Di situ ada si phagocyt, kemudian ada osteoklas. Yang fungsinya adalah untuk memakan-makan debris atau memakan-makan kayak remah-remah dari patahannya tadi. Kayak gitu. Nah, kedua setelah itu, nanti lama-kelamaan si blood vessel-nya ini dia akan healing dong ya. Jadi, pembuluh darahnya itu dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian di sini ada formation of new blood vessels di sini. Nah, ini memungkinkan adanya migrasi. Jadi, adanya migrasi dari tadi. Sel-sel yang untuk osteogenesis dari periosteum, dia pindah nih. Dia kayak, eh ada yang butuh kita di sana gitu ya. Jadi, dari tulang yang sehat, dia itu akan migrasi ke si tempat frakturnya tadi. Nah, ini juga makanya penting ya bagi kita nanti di belakang kita belajar kenapa sih kita harus di fraktur itu, kita harus mempertemukan nih kedua patahan itu, kita harus mempertemukan kembali. Itu kenapa? Karena ini, kita mempermidah migrasi dari osteogenesis dari periosteum ke tempat lokasi si fraktur tadi. Oke, jadi nanti kan osteogenesisnya udah masuk nih ya ke sana. Jadi, dia sama aja. Jadi, dia membentuk lagi kayak kolagen fiber, dia sekresi matrix lagi. Nanti kita lihat ini sebagai reaksi adanya soft calus formation. Nah, kemudian sama seperti pembentukan tulang biasa, dari si matrix ini dan lain-lain, dia kan akan terkalsifikasi oleh mineral, makin lama dia akan makin hard. Jadi, kita di sini ada hard calus. Nah, selain kita istilahnya boni calus formation di sini, itu adalah bisa juga disebut biasanya consolidation phase. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu adalah remodeling. Jadi, ini kan tadinya bumpy gini ya. Kayak ada, apa ya, ada, apa sih namanya, ada tonjolannya gitu ya. Jadi, nanti ini akan diperbaiki oleh osteoclast tadi. Kayak gitu. Tapi, biasanya emang selalu ada bump sedikit sih pasti. Jadi, nggak kayak tulang yang bener-bener baru gitu lah istilahnya ya. Oke. Next, kita lanjutin. Nah, ini kita masuk langsung ya ke fraktur. Jadi, fraktur. Fraktur itu sama dengan apa sih? Fraktur itu adalah diskontinuitas tulang. Straight to the point ya, langsung. Fraktur itu adalah diskontinuitas tulang. Tapi, dia juga seringkali disertai dengan adanya diskontinuitas dari jaringan sekitarnya. Jadi, jangan lupa ada soft tissue yang mengelilingi tulang gitu ya. Jaringan sekitar, sorry. Nah, sekarang. Kapan sih kita curiga bahwa pasien ini mengalami fraktur? Jadi, pasien itu biasanya akan datang, fraktur itu sakit ya, nyeri. Jadi, dia itu nyerinya biasanya udah moderate to severe. Kemudian, dia juga mungkin pas dia ada traumanya gitu ya, dia itu akan mendengar nih kayak krek gitu. Atau juga dia merasakan gitu ya, kayak ada yang patah. Kemudian, dia ini ada swelling atau bengkak ya, kayak yang tadi kan. Kalau misalnya itu ada pembuluh darahnya rusak, ada hematom lalat. Nah, itu bikin bengkak. Kemudian juga bikin biru ya, hematom. Nah, kemudian, tapi yang paling penting tandanya itu adalah ini, deformitas, deformity of the limb. Ini kita, di saat kita lihat ya, pasien datang ke IGD, terus tangannya kayak gambar ini, kita langsung curiga dia, itu fraktur. Itu ada deformitas kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya fraktur itu bisa terjadi karena apa sih? Jadi, misalnya, fraktur itu pertama bisa terjadi pada pasien-pasien yang dia itu tuh ada tekanan, ada stres kepada tulangnya yang dia itu lebih besar dibandingkan apa yang bisa diterima oleh si tulangnya itu. Nah, biasanya ini trauma. Jadi, misalnya kayak KLL, jadi kecelakaan lalu lintas, dia jatuh, kayak gitu. Itu kan high stress, high trauma ya. Jadi, istilahnya tekanan yang diberikan kepada tulangnya itu tuh lebih besar dibandingkan apa yang tulang itu bisa terima. Biasanya ini terjadi di usia muda ya. Nah, next itu adalah repetitive stress. Jadi, repetitive stress itu juga bisa untuk membuat si tulang itu jadi patah. Biasanya itu adalah pada atlet-atlet, kemudian pada orang yang ada di militer, kemudian juga ada orang-orang yang seperti kayak balerina, kayak gitu. Jadi, dia itu ada, pada anamnesis biasanya kita temukan, dia itu ada pengulangan dari apa yang dia lakukan. Misalnya, dia selalu main basket tiap hari, atau selalu nari setiap hari, latihan nari setiap hari. Nah, kemudian dia akan merasakan adanya nyeri setelah dia beraktifitas, kemudian makin lama-makin lama nyerinya itu sampai pas aktivitas juga nyeri. Sampai pas lama-lama resting juga nyeri. Kayak gitu ya. Biasanya ini di atlet gitu. Repetitif intinya. Nah, next itu adalah stressnya sebenarnya nggak banyak-banyak amat, tapi dia itu tulangnya yang emang udah lemah. Kayak gitu. Nah, ini kita sebutnya seperti faktor patologis. Biasanya ada di tulang-tulang kayak osteoporosis, pasien-pasien osteoporosis, kemudian pasien dengan metastasis kepada tulang ya, kanternya. Oke. Next. Nah, jenis faktor. Perkis faktor itu kita bisa bagi berdasarkan tiga aspek ya. Jadi hubungan dengan dunia luar. Nah, hubungannya dengan dunia luar kita bisa bagi itu terbuka dan juga tertutup. Maksudnya gimana? Kalau misalnya dia tertutup, berarti kulitnya intak ya. Skin, intak. Kalau misalnya ada dia terbuka, berarti ada diskontinuitas dari si skin atau kulit ya. either itu dekat patahan tulangnya, atau pas banget di patahan tulangnya, intinya kalau misalnya dia terbuka, kita lebih hati-hati. Takutnya ada patogen atau kuman-kuman dari dunia luar yang masuk ke dalam tulang. Kayak gitu. Nah, yang kita bilang sebagai diskontinuitas kulit itu gimana sebenarnya? Dia laserasi kayak gitu. Bahkan abrasi atau erosi juga di kulit itu tuh jadi kayak lecet di dekat tempat patahan tulang. Nah, itu tuh juga sebenarnya kita udah boleh masukin dia ke fraktur terbuka. Nah, next itu berdasarkan kontinuitas periosteum. Kita lihat dia komplit atau inkomplit. Nah, kalau misalnya kita mau lihat komplit atau inkomplit, sebenarnya gampang aja kita susuri aja gitu ya. Kita susuri aja, tapi ini bisanya kelihatannya pas X-ray ya. Kita susuri aja nih, kayak misalnya ya di gambar ini. Kita kasih contoh. Nah, kita susuri aja dia sepanjang tulangnya. Eh, dari ujung satu ke ujung yang lain, dia patahannya tuh maksudnya dari ujung ke ujung gitu. Nah, itu berarti komplit kayak gitu. Kalau inkomplit biasanya lebih banyak di anak-anak gitu ya, yang periosteumnya itu masih tebal kayak gitu. Nah, next itu adalah berdasarkan bentuk atau jenis atau konfigurasi. Ya, itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi ada transverse, oblique, jadi transverse melintang, oblique miring, butterfly, segmental, spiral, communicative. Kalau spiral itu dia kayak gini ya, maksudnya dia kayak bulat gitu. Kalau communicative itu sebenarnya dia lebih dari dua fragment. Kalau ini kan dua fragment nih, satu, dua gitu kan. Communative itu sebenarnya lebih dari dua fragment. Jadi dia, si butterfly sama segmental juga sama aja sebenarnya. Cuma kalau butterfly dia itu bentuknya khas, dia triangular. Kalau misalnya segmental itu khas, dia ada potongan yang jadi segmen gitu loh. Jadi potongan yang bener-bener kayak lepas gitu. Nah, itu segmental. Nah, kalau yang di bawah ini, itu adalah berdasarkan displacement-nya. Nanti displacement ini signifikansinya buat apa? Ini buat X-ray nanti di belakang. Nah, jadi displacement itu yang bisa terjadi karena dua hal, yaitu karena force dari luar, dan juga karena tarikan otot. Gitu.